Oke, mungkin perlu diulas tentang kebagian varisela, boleh. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang vesikel-vesikel, biasanya yang teman-teman kebalik-balik itu antara, eh ini apaan sih? Antara, sebentar, wait, ini agak ngeror dikit nih. Antara herpes zoster, oh ini gini aja, di sini aja, di sini aja. Nih ya, herpes simplex, varisela zoster, gitu kan. Nah, ingetin nih ya, herpes simplex, entah yang di genital atau yang di oral, gitu kan. Ini kan mungkin cukup jelas ya, apa namanya, gini, gini. Ini kan cukup jelas ya, kalau dia kenanya di genital, ya namanya ya herpes genitalis. Kalau kenanya di mulut, ya herpes labialis. Ini gampang dia vesikel-vesikel ya, tergantung vesikelnya di mana, vesikel di genital atau vesikel di oral, gitu kan. Nah, nanti kalau varisela zoster virus, bisa bikin dua penyakit. Entah bikinnya itu adalah varisela, atau bikinnya adalah herpes zoster. Kalau varisela, dia itu lesinya adalah lesi yang polimorfik, gitu kan. Lesi yang polimorfik tadi, poli artinya banyak. Jadi, dia ada papulnya, ada pustulnya, gitu kan. Terus itu ada erosinya, ada krustanya. Jadi, benar-benar banyak banget, gitu loh. Satu badan isinya banyak, varisela. Tapi, nanti kalau herpes zoster, dia khasnya, dia ini adalah yang lesinya, ini adalah yang dermatomal. Karena tadi, penyebabnya mereka sama, gitu kan. Dermatomal, gitu kan. Penyebabnya sama-sama varisela zoster virus. Pertama kali, dia nyerang badan. Di badan itu varisela. Nanti, kalau CT udah sembuh, dia bodorman. Boboknya sesuai tempat di gang neuroradix dorsalis. Bangunnya sesuai tempat boboknya herpes zoster. Ingetin, sama kayak ditanya, penyakitnya namanya apa? Varisela. Penyebabnya varisela zoster. Sama, penyakitnya namanya apa? TB. Penyebabnya mycobacterium TB. Gitu ya, jangan kebalik-balik ya. Terjelaskan, kah? Semoga lebih jelas ya. Oke, ya. Pembagian varisela zoster, bukan pembagian. Jadi, dua penyakit yang berbeda ya, dia ya. Oke. Nah, lanjut lagi gitu kan. Nah, tinctura podofilin gitu kan. Pernah membaca, ternyata tuapi HPV. Iya, jadi tinctura podofilin itu juga gini. Ini juga penyakitnya nanti kondiloma akuminata. Kondiloma akuminata nanti besok belajar. Itu pakenya adalah tinctura podofilin. Ada yang pakenya 0,5 persen sama. Apa namanya? 0,5 persen sama yang podofilin. Tincturanya 0,5, podofilinnya itu tinctura podofilin, sorry, tinctura podofilin itu 25 persen. Kalau podofilotoksin itu 0,5 persen itu pada kondiloma akuminata gitu. Jadi, benar-benar itu dipakai juga. Jadi, gini, HPV itu kan tadi bisa tiga penyakit gitu kan. HPV itu kan tiga penyakit nih. Veruca vulgaris gitu kan. Terus abis itu kondiloma akuminata sama satu lagi adalah CSRV. Nanti kan treatmentnya beda-beda dong. Kayak tadi, apa namanya, cuman ini beda-beda. Tadi kalau perukavulgaris, dia dominannya kita pakenya adalah asam salisilat yang dosis tinggi gitu kan. Asam salisilat gitu kan. Asam salisilat, salisilat. Alah, asam salisilat yang dosis tinggi ya 17-40 persen gitu kan. Nanti kalau di loma akuminata dia bisa pakenya tiga gitu kan. Bisa podofilin gitu kan, pada podofilin atau podofilotoksin, podofilotoksin gitu kan. Podofilotoksin, satu lagi bisa juga pakai trichloroacetic acid gitu kan. Nanti dosisnya ini 80-90, podofilin itu biasanya 25 persen, podofilotoksin biasanya 0,5 persen gitu. Nanti kalau CSRV juga beda dong. Kalau CSRV ya pasti nanti kan dia biopsi sama kuretase gitu kan, biasanya dihilangin gitu. Jadi beda kalau HPV itu nggak all-rounder semuanya gitu loh. Tapi kalau ceritanya yang tadi varicella zoster, herpes simplex, dia all-rounder. Tapi kalau ditanya sebenarnya ya semuanya yang sama apa? Ya semuanya sama-sama. Sebenarnya ini kan obatnya gitu, tapi sebenarnya sama. Semuanya sama-sama di krayoterapi gitu. Gitu ya. Oke. Kalau untuk kan di loma akuminata, terapinya apa pada ibu hamil? Biasanya kalau pada ibu hamil kita lebih sukanya pakenya adalah krayoterapi. Karena dia itu yang cepat gitu ya langsung muncul. Tapi kalau yang boleh, ini biasanya nggak boleh pada ibu hamil. Ini nggak boleh pada ibu hamil. Yang boleh pada ibu hamil, itu cuma yang trichloroacetic acid. Nanti besok akan lebih dijelasin ya tentang kondiloma akuminata, yang dia adalah yang 6 dan 11, dan seterusnya. Gitu. Oke. Nanti besok adalah di spektrum IMS ya. Oke. Sip. Jadi teman-teman, ada yang mau dijawab lagi nggak? Yang boleh pada ibu hamil itu ya biasanya krayoterapi atau trichloroacetic acid ya. Adakah? Kalau belum ada mungkin kita sambil lanjut dulu ya. Nanti kalau saya teka pikiran pertanyaan, boleh sambil diketik lagi. Nah, tadi udah nih infeksi jamur udah. Tentang PVC, gitu kan. Terus-terus itu tentang tinea, terus itu tentang kandida. Virus pun udah ya banyak ya. Nah, sekarang kan kita ngomongin tentang infeksi bakteri. Nah, ngomongin tentang infeksi bakteri, gitu ya. Ini tuh, apa namanya, infeksi bakteri, gitu. Sebentar, sebentar. Mana sih kulpen aku? Oh, ini. Dia namanya ipioderma. Pio tuh artinya nanah, gitu kan. Pusderma tuh artinya kulit, gitu. Jadi biasanya infeksi-infeksi kulit yang menghasilkan nanah. Nanah biasanya dihasilkan siapa sih? Dihasilkan oleh bakteri. Bakterinya tuh biasanya dua. Bakterinya antara dia itu adalah streptococcus. Apa? Streptococcus atau staphylococcus, gitu kan. Staphylococcus. Nah, nanti bisa menyebabkan macam-macam folikulitis, ektima, dan sebagainya. Kecuali dua ini nih, erythrasma sama lepra. Kalau lepra kan mycobacterium lepra ya. Erythrasma nanti ya korinebacterium sama skalidin sindrom. Sekarang kita bahas dulu satu-satu. Ya, pioderma yang pertama. Kalau kenanya di folikul rambut, namanya adalah folikulitis. Ingetin aja, itis, radang. Radang pada fotikel. Follikel rambut, radang. Jadi ya kesannya nanti ada kan pioderma. Nanah. Ada nanahnya pustul. Kasnya pustul. Tapi dia itu ada rambutnya di tengah. Masuk akal ya. Ini biasanya penyebabnya staphylococcus aureus. Kalau dia nggak cuma folikulnya yang kena, tapi jaringan-jaringan sekitarnya mulai kena radang juga. Nah, ini namanya adalah furunkel. Biasanya dibentuknya adalah nodul. Tadi pustul, ini nodul. Oh iya, lupa. Folikulitis nanti kita bisa bagi dua. Kalau kena superficial, dia jadinya pustul. Kalau kenanya sampai dalam, kenanya sampai dermis, jadinya nodul. Masuk akal ya tadi, masih inget nggak yang pertama itu loh, yang esplorosenti. Kalau superficial pustul, kalau kena dalam, nodul gitu. Nah, nanti yang hati-hati gitu ya. Namanya superficial, nama lainnya adalah impetigo bokart gitu kan. Atau impetigo folikular. Kalau yang dalam, nama lainnya psikosis barbe. Karena biasanya sering itu kenanya pada orang-orang yang dengan, apa namanya, dengan jenggotan gitu. Yang jenggotan terus habis itu suka nyukur, tapi cukurannya jarang dibersihin. Nah, tiati nih teman-teman kadang-kadang suka kebalik-baliknya itu sama tinea barbe gitu. Beda ya kalau tinea barbe sama psikosis barbe itu beda gitu ya. Nih kan tinea barbe kan udah jelas ya. Kalau tinea, biasanya kan dia tinea, dia gatel. Pas itu habis itu ada teti aktifnya dengan central healing gitu. Tapi kalau ceritanya dia psikosis barbe, namanya kan dia folikulitis, itis, radang. Pasti dominannya rasanya adalah nyeri. Ya, biasanya dominannya adalah rasanya sakit gitu kan. Terus biasanya nih faktor resikonya itu yang tadi jelas tuh biasanya alat cukur rambut gitu kan. Cukur jenggot, jangan cukur rambut ya, cukur jenggot. Biar lebih jelas, cukur jenggot yang jorok. Intinya tuh jarang dicuci, pinjem punya temannya, rasanya dominannya nyeri. Nanti gambarannya adalah nodul. Satu gatal, satu nyeri, satu tepi aktif, satu nodul. Jelas banget ya, beda ya. Hati-hati ya, jangan kebalik-balik ya, tinea barbe dan trichosis barbe. Walaupun sama-sama di daerah jenggot gitu ya. Nanti kalau ceritanya folikulitisnya ada keteribatan jaringan sekitar, furunkel. Nanti kalau beberapa furunkel bergabung, namanya karbunkel. Kasihnya apa? Jadi mata pustulnya ada banyak gitu kan. Nah, ini biasa tumor. Nanti kalau ada fluktuasi, jadinya adalah abses gitu. Nanti obatnya apa? Sama semua biodermakan, menyebabnya bakterinya sama. Nanti kita bahas obatnya apa. Ini kalau ceritanya karanya folikul. Impetigo bokar. Tapi ada juga impetigo-impetigo yang lain gitu kan. Nah, satu, ada lain yang biasa pada anak-anak. Ini adalah impetigo crustosa gitu. Kasihnya adalah, ini bisa menyebabkan streptococcus. Kasihnya ini kan, honey color crust nih. Crustanya warnanya seperti kuning madu gitu kan. Ini 70%. Sisanya ada impetigo bulosa gitu kan. Jadi dia bentuknya bula-bula gitu. Hipopion, dikoski sainnya dia positif. Nanti dia penyebabnya streptococcus aureus nih. Kasihnya bula-bula gampang pecah. Bula gampang pecah nih. Bahkan udah pecah kayak gitu. Sama satu lagi ada yang namanya impetigo... Eh, sorry. Ada yang satu lagi namanya impetigo crustosa gitu. Eh, sorry. Impetigo crustosa, impetigo bulosa, impetigo bokar. Yang tadi satu lagi ini adalah impetigo ulceratif. Nah, maksudnya ulceratif apa? Ulcus. Iya enggak? Nah, ulcus artinya sampai ke dermis. Nah, lihat ya ulcus ya gitu ya. Nah, ini biasanya disertai dengan crusta gitu kan. Crusta masih ingat ya yang warnanya hitam-hitam. Nah, aku yakin banget nih. Semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya ektimat. Jadi kulitnya burokan gitu kan. Maksudnya dia jatuh gitu kan. Habis itu luka, nah pastinya ada crustanya gitu kan. Nah, ini biasanya jatuh gitu kan. Itu gigitan serangga, hijin buruk. Nanti kalau crustanya dipaksa diangkat, lesinya punch out gitu. Jadi kayak tepiannya lebih meninggi gitu. Pasti pernah lah ya orang kena ini ya. Impetigo jadi ada tempat ya teman-teman ya. Bokar, crustosa, bulosa, ulceratif gitu. Obatnya pun nanti sama semuanya. Nah, nanti ada juga yang lain lagi gitu. Ada juga yang namanya erisipelas. Infeksi GABHS. Kalau cetek kenanya epidermis. Makanya batasnya masih tegas. Cellulitis, kalau mulai kena epidermis. Batasnya mulai nggak jelas. Flekmon, kalau ceritanya dia udah mulai ada fistulanya. Jadi nanahnya itu bahkan mau keluar gitu ya. Nah, ini jadinya ada apa namanya? Supurasinya dengan fluktuasi positif. Ini namanya adalah flekmon. Gitu ya. Nah, nanti ada juga yang namanya hidradenitis supurativa. Kalau ceritanya hidradenitis supurativa itu biasanya, tadi ini juga sama nih faktor resikonya biasanya ini suka nyukur, tapi tempatnya jorok gitu. Ini biasanya infeksi pada kelenjar apokrin gitu kan. Kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin. Pada kelenjar apokrin, jadi dia itu terinfeksi gitu kan. Nah, nanti gambarannya adalah benjolan, dia bisa bernanah juga, bisa keluar, makanya namanya supuratif. Kalau teman-teman nggak nemu nih pilihan, ini kasnya ya dia biasa oklusi gitu kan, atau habis pakai pisau cukur nggak bersih, tersumbat, entah karena pisau cukur atau nggak akibat penggunaan deodoran. Nah, nanti kasnya, ya itu ya tadi ya, ada pisau cukur, ada penggunaan deodoran, di daerah-daerah lipatan, tiak biasanya. Ini inferta, warnanya merah, ipis, ingetin, hidradenitis. Diagnosis bandingnya ini adalah strofiloderma, atau namanya lainnya adalah tidik kulit gitu. Tapi kasnya gini, kalau dia mau jelasin ke arah tidik kulit, dia satu, warnanya ini, satu kan warnanya merah, satu dia warnanya sewarna kulit gitu kan. Terus biasanya nanti dia ini ada gejala sistemiknya juga gitu kan, gejala sistemik misalnya, walaupun nggak ada batuk nih, catnya bisa jadi ada batuk. Tapi kalau nggak ada batuk pun ya biasanya dia ada demamnya gitu kan. Terus abis itu ada malaise-nya gitu kan, terutama pada anak-anak gitu kan, ada penurunan berat badan gitu, terus ada benjolan. Nah, kalau kayak gini, ini namanya adalah strofiloderma, yang sering jadi diagnosis bandingnya hidradenitis suprativa. Kalau lebih ke arah ini, ada gejala sistemiknya, ya batuk lama gitu kan, demam lama, malaise gitu ya, berarti kan nanti penyebabnya TB, obatnya ya OAT ya, kategori 1. Gitu ya? Oke. Nah, kalau ceritanya tata laksananya secara umum gitu kan, pioderma, ingetin ada nanah pada kulit, penyebabnya pasti bakteri. Ya, tapi nanti dapet anti di biotik, ya entah dia topikal atau dia oral. Pertanyaannya dulu, kapan pakai topikal, kapan pakai oral? Sebenarnya semuanya pasti sampai topikal, pakai asam pusidas 2%, atau mu pirocin 2%. Nah, kapan pakai oral? Nah, kalau ceritanya ada demam gitu ya, atau ceritanya lesi kulitnya lesi kulit yang dalam, misalnya kayak tadi macem-macem, cellulitis, erycivella, phlegmon, hidradenitis, itu biasanya pakai antibiotik oral. Gulungan acilin-acilin ya, untuk streptococcus atau stafilococcus. Cloxacilin, di-cloxacilin 4x500, atau amoxicilin 3x500. Tapi kalau nggak ada demam, dan lesi kulitnya kayaknya cekere-mete-ceekere-mete aja, macem kayak kolikulitis gitu ya, ya itu biasanya kita cukup yang topikal aja, asam pusidas 2%, atau mu pirocin 2%. Nah, ibaratnya ngasih obat itu kayak ngasih pupuk ke tanah gitu loh, ngasih pupuk ke tanah. Kalau tanahnya bersih, ya ngasih pupuk otomatis nyerapnya juga maksimal. Tapi kalau tanahnya kotor, misalnya tanahnya banyak sampah, tanahnya kayak kulitnya banyak nanah, banyak rustah, otomatis kayak mau pupukin tanah yang ada, sampahnya kan nggak optimal kan, sampahnya kita bersihkan dulu, sama gitu. Kalau kita mau masukin antibiotik topikal pada kulit yang banyak nanahnya, itu nggak akan optimal. Makanya nanahnya kita bersihkan dulu, dengan cara apa? Dengan cara kita kompres. Makanya bila banyak rust, kita kompres. Kompres dengan parutan PK 1 banding 5000, atau povidon iodine 1%. Harapannya nanti begitu di kompres, nanah-nanahnya menguap, ikut jadi bersih, jadi pas diolesin itu jadi lebih maksimal penyerapannya, antibiotiknya. Nanti yang beda sendiri itu adalah yang erythrasma. Kalau erythrasma ini penyakit favorit aku nih, jadi erit, warnanya merah, ini warnanya merah tuh ya, biasanya di daerah lipatan, dan kalau wood slam pun warnanya merah, koral red. Kok bisa koral red? Karena ini si korine bakteriumnya, dia menghasilkan pigment, namanya pigment porfirin. Pigment porfirin dia akan berpendar, warnanya merah. Obatnya juga erit, erythromisin, 4x250 selama 7-14 hari. Menyenangkan ya, erythrasma ya, erit, warnanya merah, erythromisin juga, 4x250 7 hari. Oke. Nah, satu lagi ya, ada yang namanya hidradenitis sukurativa. Tadi ya obatnya belum, biasanya dia pakenya adalah klindamisin 2x300 selama 1 bulan. Kok lama? Karena kan biasanya kan jarakukrin adanya di dalam, dan ini mencegah supaya jangan sampai berulang lagi gitu ya. Klindamisin ya, dia 2x300. Oke. Nah, ada juga yang namanya Staphylococcal Scalded Syndrome. Ini adalah Staphylococcus penyebabnya. Jadi toksin eksfoliatifas Staphylococcus, dan biasanya hanya pada anak-anak kecil gitu kan, kurang dari 2 tahun gitu. Jadi pada 24 jam pertama gitu ya, dia akan muncul bula-bula dan melepuh gitu kan. Nah, nanti setelah 24 jam, biasanya bulanya itu pecah gitu kan. Bulanya pecah, nah jadi kayak gini, ya awalnya bula-bula gitu, terus dia pecah. Ini bisa aja awalnya itu Impetigo Crustosa, eh, impetigo Crustosa atau impetigo Bulosa, biasanya ada gejalanya, ada jemam batuk pileknya gitu kan. Terus nanti kalau udah pecah, ya gini, kulitnya melepuh, mukusnya ekspos. Ya, kayak bayangin deh, kayak kamu kayak kulitnya melepuh aja, itu pasti sakit banget kan gitu kan. Apalagi ini melepuhnya satu badan, makanya ini pasti dirawat inap gitu kan. Untuk apa? Dikasih analgetik dan antibiotik sistemik. Sama ya, karena dia golongannya Staphylococcus, makanya golongan acilin-acilin, kloktasilin, dikloktasilin gitu kan. Nah, nanti kalau di metisilin resisten, pakeknya adalah Pankomysin ya, 1-2 gram. Nah, kalau teman-teman gak nemu nih ya, S4, S4 ya dia Staphylococcal, Scalded, Skin, Syndrome S4, atau nama lainnya adalah Retarditis. Ini merupakan salah satu kegawat daruratan dalam kulit. Bisa ya? Golongan acilin-acilinnya 24 jam pertama melepuh, 24 jam selanjutnya dia pecah. Oke. Nah, ini secara umum nih, kalau kita ngomongin tentang, apa namanya, Impetigo. Dia kan biasanya folikulitis gitu kan, dengan penyebabnya masing-masing, Staphylococcus, Streptococcus gitu. Nah, kadang-kadang aku ngerti nih, kadang-kadang kayak bingung gak sih gitu ya, yang mana Staphylococcus, yang mana Streptococcus. Ingatnya biar gampang gini, kayak aku sih suka ngapain gini, Staphylococcus gitu kan. Nah, Staphylococcus ini buncit. Nah, ini biasanya penyebabnya ada bula-bulanya. Makanya nih, Staphylococcus, apa, Scaldestine Syndrome, bula kan. Nah, ini Staphylococcusnya bula kan, pecah. Staphylococcus aureus. Impetigo bulosa, bulosa Staphylococcus aureus. Ya enggak. Terus nanti folikulitis kan, blendung Staphylococcus aureus. Tapi nanti gantinya, Streptococcus itu biasanya yang, biasanya koreng-koreng-koreng gitu kan, koreng. Streptococcus, biasanya koreng-koreng ektima, Streptococcus. Impetigo crustosa, Streptococcus, ya enggak. Gitu kan, erisipelas biasanya sih GABHS ya, lebih sering ya. Nah, hidradenitis, ini kan tadi yang belendung, Staphylococcus, eritrasma. Eritrasma beda sendiri ya, tadi erit, erit, eritromisin, ya, korinebacterium. Ya, biasanya lebih gampang sih kayak gitu. Tapi kadang-kadang, kalau ceritanya lupa dan secara klinis gitu, untuk memastikan, apakah dia penyebabnya Staphylococcus atau Streptococcus, kita bisa menggunakan pemeriksaan di bawah mikroskop cahaya. Kalau ceritanya gambarannya gram positif gitu ya, dengan kokus, kokus kan artinya bulet-buletnya tergantung, bulet-buletnya tersusun apa. Kalau buletnya tersusun seperti rantai, ya jelas ini adalah Streptococcus nih ya, kalau ceritanya kita lihat nih ya, seperti rantai tuh, rantai. Tapi kalau ceritanya bulet-buletnya itu bergerombol, ini namanya adalah Staphylococcus nih ya, kalau kita lihat lagi, tuh, dia bergerombol ya, tuh, bergerombol, ini Staphylococcus. Ya, tapi kan enggak semua orang punya mikroskop cahaya, mahal enggak sih? Dia kan sekitar berapa tuh? 20-an juta gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga bisa melakukan pemeriksaan sederhana gitu kan, dengan menggunakan beberapa reagen. Kita dengan memanfaatkan, ingetnya supaya gampang gini, aku suka nampaknya gini, kayak Staphylococcus ya, kan yang Staphylococcus, kata lasenya dia positif. Kata lasenya artinya apa? Dia bakterinya bisa menghasilkan oksigen gitu kan, ada gelembung-lembung bui. Kalau kata lasenya positif, dia Staphylococcus gitu kan, Staphylococcus gitu, kata lasenya positif. Nanti tinggal dibedakan apel-apel Staphylococcusnya ini, Staphylococcus yang patogen atau enggak, itu dengan pemeriksaan koagulase. Kalau koagulase-nya positif, ya mungkin Staphylococcus aureus gitu kan. Tapi kalau koagulase-nya negatif, siapa tahu ini Staphylococcus epidermidis, jadi dia adalah keluaran normal kulit, ya koagulase negatif. Koagulase apa ya? Nanti lihat aja, ada terbentuk endapan enggak? Kalau dia ada endapan gitu ya, ya ini berarti positif nih. Jadi pertama kali dilihat dulu, Staphylococcusnya, kata lasenya positif. Nah berarti kalau negatif, bukan Staphylococcus, berarti kemungkinan dia streptococcus gitu ya. Nanti kalau streptococcus kita bedain, apakah alpha, beta, atau gamma. Kalau beta, biasanya dia itu, dia bisa hemolisi sempurna, jadi dari merah jadi bening. Kalau enggak alpha, dia setengah, jadi dari merah jadinya hijau. Tapi kalau gamma, dia tidak ada sama sekali, yang merah tetap merah. Gitu ya. Oke. Nah, apa sih namanya? Nah, nanti sebelum kita ngebahas pertanyaan, mungkin nanti aku kasih satu contoh soal dulu kali ya. Aku masih punya satu menit. Nah, kalau ceritanya nih, aku punya soal gitu ya. Ini ceritanya pilihan jawabannya. Abis ini ya, apa almahir ya, baru istirahat ya. Bentar, Staphylococcus aureus ceritanya. Abis ini, abis itu ada streptococcus, streptococcus yang beta, abis itu ceritanya ada streptococcus yang gamma, abis itu ceritanya ada streptococcus yang alpha, satu lagi adalah streptococcus epidermidis nih, ceritanya nih, pertanyaan terakhir, sebelum kita istirahat gitu ya. Terus nanti abis istirahat, kita latihan soal lagi. Ceritanya aku punya keluhan gitu ya. Ini ceritanya, ada pasien gitu kan. Ceritanya 17 tahun gitu kan. Keluhannya gatal-gatal pada tangan gitu kan. Sebenernya sih, dilihat nggak ada apa-apa, nggak ada bula gitu kan. Cuman ada ekskoriasi aja gitu kan. Ada ekskoriasi sama ada erosi. Tapi nggak ada bula, nggak ada eritem gitu kan. Cuman ekskoriasi sama erosi. Terus akhirnya dokternya penasaran kan. Dia lakukan pemeriksaan sederhana. Ternyata pas dilihat, ini katalasenya ternyata positif gitu kan. Koagulasenya gitu kan. Koagulasenya dia negatif. Gitu kan. Terus hemolysisnya dia negatif gitu kan. Nah, kalau ceritanya nih, aku punya soal kayak begini. Bentar, jangan jawab dulu. Nah, kalau ceritanya, aku punya soal kayak gini. Sek, sek, sek. Bentar, bentar. Nah, kalau aku punya soal kayak gini, kira-kira ini bakteri penyebabnya apa sih? Yuk, ada yang mau coba nggak? Oh, ternyata dibilang nih, oh iya dia ada penggunaan steroid. Ternyata penggunaan steroid berlebih. Yuk, ada yang mau coba nggak? Kalau ceritanya ini, katalasenya dia positif, koagulasenya negatif, femorisisnya dia negatif. Dari A, B, C, D, E, kira-kira jawabannya apa nih? Apakah Staphylococcus aureus, Streptococcus beta, Streptococcus gamma, alpha, atau Staphylococcus epidermidis? Yuk, ini udah ada satu yang jawab. Teman-teman yang lain, ada yang mau coba jawab dulu? Dua. Satu lagi yuk. Oke, setuju ya. Ini adalah yang epidermidis. Sekali lagi, ingetinnya biar gampang. Adalah apa ya? Staphylococcus katalasenya dia positif. Kalau katalasa positif, entah dia Staphylococcus aureus atau epidermidis. Tinggal lihat koagulasenya. Kalau dia positif juga koagulasenya, baru dia aureus. Nah, ini kan dia negatif. Makanya epidermidis. Setuju banget ya jawabannya ini adalah ya. Oke. Sip, berarti sampai sini dulu ya, almahir ya, baru istirahat ya. Nanti baru lanjut lagi ya. Ya, begitu ya, dokter. Terima kasih banyak, dokter Amel. Baik, teman-teman, sekarang kita akan istirahat terlebih dahulu selama 15 minit. Kita akan kembali lagi kelas pada pukul 18.15 untuk lanjutkan materinya oleh dokter Amel. Selamat istirahat, dokter Amel. Selamat istirahat, teman-teman sekalian. Terima kasih.